Intro Pemirsa menyemurakan Tahun Baru Islam dan Hari Kemerdekaan ke-77 Tahun Republik Indonesia SD Muhammadiyah 810 Banjarmasin Gelar Pawai Pekan Muharra yang diikuti antosias seluruh murid Pekan Muharra di SD Muhammadiyah 810 Banjarmasin berlangsung meriah Kegiatan dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1444 Hijriah ini dirayakan bersamaan dengan Hari Kemerdekaan ke-77 Tahun Republik Indonesia Mengambil start di halaman depan sekolah kawasan cempaka besar seluruh murid kelas 1 hingga 6 mengitari kawasan sekitar ke jalan Anang Adenansi hingga RTH Kamboja untuk kembali ke sekolah Murid pun menyambutnya dengan penuh gembira dengan beragam kostum yang dikenakan seperti para anak laki-laki ini lengkap dengan suruban di kepalanya sementara anak perempuan cantik dengan balutan busana muslimah Sontak aksi mereka dengan membawa spanduk hingga atribut merah putih menyikta perhatian para pengguna jalan raya Kegiatan ini akhirnya bisa kembali digelar setelah vakum akibat pandemi COVID-19 Terlebih tibanya Tahun Baru Islam momentum hampir berdekatan dengan peringatan hari kemerdekaan ke 77 tahun Republik Indonesia sehingga dapat diperingati secara bersamaan Melalui momentum ini diharapkan mampu menanamkan kecintaan terhadap tanah air Hingga menguatkan kembali kecintaan terhadap agamanya dengan menjalankan syariat Momentum Lirga Hayo Republik Indonesia ini kan semangat persatuan Semangat persatuan, semangat menjaga dan membela tanah air Sekaligus semangat itu juga dapat membekas di dalam diri anak-anak kita Juga di dalam menjalankan syariat, dalam beribadah Selalu mereka dapat melaksanakan dengan semangat dan kesembuhan Supaya menjadi generasi-generasi yang kuat, beriman Kemudian generasi-generasi yang bukan hanya kuat di dalam iman Juga kuat di dalam mencintai tanah air Suryani mengatakan selain fokus terhadap prestasi akademik Pihaknya juga mengembangkan bakat anak Melalui ragam kegiatan yang dilaksanakan seperti pawai kali ini Eko Anggoro, Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih.